Informasi pertama pemirsa Tim Babes Pori turun tangan menangani kasus bentrokan antara warga desa bangkal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Dalam bentrokan ini, seorang warga tewas terkena peluru tajam. Selain satu korban tewas, dalam bentrokan antara warga, satu warga lainnya juga mengalami luka tembak di bagian pinggang. Bentrokan terjadi pada Sabtu lalu di areal Perkebunan Sawit. Kapolde Kalimantan Tengah, Irjen Polnandang Afianto menegaskan serius menangani kejadian ini dan berjanji akan mengusutun tas secara transparan. Penangganan kasus ini melibatkan timba restrim dan pus lapor dari Babes Pori, Jakarta. Kita harus realistis melihat suatu permasalahan. Dan situasi sekarang ini sudah kondusif, jadi saya sampaikan juga kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita menjaga hal yang kondusif ini. Dan kemudian untuk menyikapi permasalahan yang ada sekarang yang sudah terjadi, tentunya sudah ada tim investigasi yang sekarang ini sedang berjalan. Dari sini ada Pak Kapus Lapor, yang dari Jakarta sudah datang berserta tim. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.